Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi isu meningkatnya kekhawatiran yang muncul terkait kian banyaknya pengungsi rohingya yang berada di tanah air. Saat dijumpai di pondok pesantren Anida Al-Islami di Bekasi Timur Jawa Barat, Senin 4 Desember malam, ia menyebut Indonesia terus menampung para pengungsi tersebut atas alasan kemanusiaan. Padahal, Indonesia tak termasuk dalam daftar negara yang meratifikasi konvensi perserikatan bangsa-bangsa soal pengungsi. Menurutnya, jumlah pengungsi rohingya yang masuk ke Indonesia telah mencapai 1.447 orang, seiring dengan gelombang pengungsi yang terus berdatangan. Namun pada saat yang sama, negara-negara tetangga yang meratifikasi konvensi pengungsi tersebut, seperti Malaysia dan Australia, justru telah menutup pintunya, sehingga Indonesia harus ikut turun tangan. Mahfud pun menegaskan bahwa Indonesia tak bisa terus-menerus menerima gelombang pengungsi. Tapi turun tangan terus-terusan, ini kewalahan, orang Aceh sudah menolak. Di sini kami punya keperluan juga, atas tanah, atas makanan, dikirim ke Riau juga sudah penuh, lalu ke Medan sudah penuh. Nah besok akan kita rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB, karena ada perwakilannya yang urus pengungsi. Penyelenggaraan rapat tersebut sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo, yang sebelumnya meminta Menkopol Hukam untuk menangani isu terkait para pengungsi Rohingya. Ia pun akan memimpin langsung jalannya pertemuan tersebut. Dari Bekasi Timur Jawa Barat, Arya Sindiara, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartagan.